Hai guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama aku Desi Jaslim Jadi ini aku udah bare face Cuma kinkaran doang tadi Aku pengen nyobain produk cushion terbaru dari brand lokal Yaitu Guell Bare Cushion Untuk harganya ini Rp 179.000 Kalau kemarin aku sih belinya di official store-nya Guell yang ada di Shopee Jadi nanti aku akan drop link tokonya juga di description box Selanjutnya aku akan bahas untuk klaim si produk ini Jadi yang pertama dari segi formulanya Dia ini super lightweight dan breathable Sehingga nyaman dipakai sepanjang hari Kemudian yang kedua adalah dari segi hasil akhirnya Dia ini tuh finish-nya natural glow Dan tengah-tengah bukan yang terlalu dewy dan juga bukan yang matte Tapi lebih ke arah satin Kemudian yang ketiga dari segi coverage-nya Dia ini seared tapi bisa dibuat jadi full coverage Jadi nanti mari kita buktikan apakah dia sesuai dengan klaimnya atau tidak Kemudian yang keempat adalah dia ini juga memberikan extra hydration Karena dia juga ada kandungan skin care-nya guys Ada allantoin-nya Yang juga bisa menyegarkan kulit Jadi ini kerasanya tuh kayak ringan dan nyaman banget dipakai sepanjang hari Kemudian selanjutnya dia ini juga punya kandungan SPF Yaitu SPF 30 Yang bisa memberikan extra protection ke kulit wajah kita Selain itu dia ini juga waterproof Dermatology clear testid dan non-comedogenic guys Jadi cocok banget untuk dipakai sama semua jenis kulit Kemudian dari segi pilihan warna Dia ini punya 4 shades guys Aku akan taruh disini Tapi untuk di video kali ini yang akan aku review dan akan aku cobain Adalah dari shade yang Sunday Karena aku rasa ini kayaknya yang paling sesuai dan cocok sama warna kulit aku Sebelum aku nyobain produknya Aku akan kasih liat dulu dari segi packaging kayak gimana Oke guys jadi ini dia bungkusan luarnya Udah keliatan banget kayak mewah Kemudian pas aku buka dalemnya Ya sebagaimana cushion pada umumnya ya guys Ini ada kacanya Terus untuk puffnya sendiri ini bukan puff murahan Puffnya tuh bagus banget tebel Gak kaleng-kaleng lah ya Kemudian juga untuk bagian dalam cushionnya Dia menggunakan sponge gitu ya Bukan yang typical jenis Langsung aja sekarang aku pengen nyobain si cushionnya Jadi ini aku akan ngezoom dulu Nah ini tuh muka aku lagi ada bekas jerawat disini Terus ya biasalah aku banyak urat-urat merah gitu Aku pengen liat apakah si cushion ini bisa menutupi atau tidak Jadi ini aku akan cobain satu layer dulu ya guys Tuh aku baru pakein satu layer aja Tapi udah langsung kayak coverage-nya mantul gitu loh Sekarang aku pengen coba ya Kalau aku kasih dua layer kayak gimana Ini aku tambahin lagi Oke ini bener-bener langsung ketutupan guys tuh Si bekas jerawat aku Dan entah kenapa ya Aku kan emang udah nyobain sebenernya kan kemarin-kemarin Jadi walaupun aku pake dua layer Ini tuh tetep kerasanya kayak lightweight banget Bener-bener super ringan Biasanya tuh aku suka banget sama cushionnya Luque Karena dia juga kayak lightweight gitu kan Yang kayak your skin but effortlessly better Tapi kayaknya ini bakalan masuk juga Jadi salah satu cushion terbaik juga sih Oke guys jadi masuk ke review dari produk cushion ini Yang pasti aku suka banget 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 Nggak peres ya guys Aku sangat-sangat merekomendasikan si cushion ini Aku juga udah nyobain pake sebelumnya gitu ya Nggak pas bikin video kali ini doang Yang aku rasakan adalah Ini memang formulanya si lightweight itu Jadi mau pake satu layer atau pake dua layer pun Itu kerasanya masih kayak ringan banget Kayak nggak pake produk cushion apa-apa Selain itu dia juga nggak bikin Muka aku tuh jerawatan atau komedoan Setelah aku pake si produk cushion ini Karena kalau nggak cocok Muka aku yang sensitif Biasanya tuh kalau nggak cocok Aku tuh besok paginya suka muncul jerawat atau komedo Kemudian dari segi coverage Ini bener mantuliti banget guys Tadi kalian bisa liat aku pake satu layer pun hasilnya udah kayak bagus Terus aku pake dua layer juga semakin tertutupi Ini bahkan aku nggak liat noda jerawat aku kemana gitu kan Bener-bener hilang Terus kemerahan yang urat-urat di buku aku tuh juga Juga bisa tertutupi dengan baik Dan aku suka hasilnya yang emang satin di tengah-tengah Nggak yang terlalu dewy becek Tapi juga nggak yang matte kayak kering gitu guys Kemudian dari segi ketahanannya Untuk video kali ini aku nggak akan wear test guys Karena aku udah nyobain kemarin-kemarin Dan aku bisa bilang untuk segi ketahanannya ini juga mantep banget Aku udah cobain di bawah masker kayak selama 8 jam Pokoknya seharian diluar Dan pas malam harinya aku pulang Itu muka aku masih kelihatan kayak bagus banget Yang kegeser tuh paling bagian yang keringetan aja Kayak misalkan di hidung, dijidat Kalo itu sih udah pasti hilang Cuman kayak di bagian pipi dan lain-lain itu masih bagus banget guys Dia bener-bener kayak bisa nempel dan duduk dengan baik gitu loh di kulit muka aku Terus aku juga udah nyobain Aku set pake translucent powder dan hasilnya juga tetep bagus Dan dia nggak kayak yang cakey atau nge-crack gitu sama sekali Kalo kepakein translucent powder Oke guys jadi sekian untuk review cushionnya Guell kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton Kalo kalian suka sama videonya jangan lupa untuk like Kalo kalian belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi Oke guys sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya